Peredaran uang palsu menjelang Idul Fitri diprediksi meningkat seiring lonjakan transaksi masyarakat saat belanja kebutuhan lebaran serta penukaran uang. DPP Partai Perindo mengajak masyarakat untuk proaktif mencegah peredaran uang palsu, salah satunya dengan memeriksa secara teliti dan hati-hati setiap lembar uang yang diterima. Diteliti di Trawang, seingat saya itu mungkin waktunya lagi untuk diadakan kempen itu sehingga masyarakat waspada bahwa kalau terima uang mata uang rupiah dari hasil transaksi itu harus lebih hati-hati. Sedangkan untuk dari sisi aparat sendiri saya pikir sudah cukup bagus ya penanganan selama ini. Ya mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan membuka saluran-saluran laporan dari masyarakat yang lebih dipermudah mungkin itu. Lalu yang ketiga menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai masyarakat dirugikan. Jadi kalau masyarakat menerima uang palsu mungkin ada mekanisme yang memudahkan masyarakat mungkin perlu di...